Bener-bener I'm speechless Sama kalian sekarang juga Jadi aku beberapa hari yang lalu Itu aku ada pesan Makeup dari Perfect Diary Jadi bagi kalian yang belum tau Perfect Diary itu adalah brand lokalnya China Yang sekarang itu tuh lagi go global Yang bahkan udah dipake juga Sama beauty influencer di Indonesia Dan seluruh dunia juga Lagi banyak banget, lagi trend banget Waktu itu Dan aku ada beli beberapa eyeshadow juga disini Yang which is yang paling ditonjolin sama dia Dan little bit disclaimer Aku beli semuanya ini sendiri Jadi aku bener-bener beli dan kirim Langsung dari China Barang-barang ini Jadi kalo misalnya dikirim dari China itu Kan masuk ke Indonesia Pasti pake lokal courier lagi Ada sedikit drama disini Jadi paket aku itu Baru banget kemarin Itu nyampe Tapi Si couriernya itu ngontak aku Dan bilang Ini adalah paket COD Padahal aku udah bayar guys Itu udah bayar Dan gak mungkin aku beli sebanyak ini COD Kayak aku gak tau ini salah dimana Yang pokoknya akhirnya aku juga agak panik Dan couriernya tuh kayak Ya terus gimana gitu Kayak Ya gimana gitu Aku juga gak tau kan Karena ini pengalaman aku yang bener-bener Dari luar negeri dikirim Dan aku juga gak tau aku harus ngontak kemana gitu Karena kebetulan Si Perfect Diary ini Dia gak nyantumin nomor telepon sama sekali Dan aku juga gak tau aku harus telepon kemana Jadi aku cuma bisa ngontak lewat email Dan juga Facebook messengernya Dan juga Instagramnya dia Dan aku kontak semuanya Tapi waktu itu gak langsung ada balesan Jadi akhirnya kayak couriernya juga kayak Ya gimana, gimana gitu Terus aku juga cuma bisa bilang Ya gimana Aku gak mungkin bayar lagi Aku takut itu scamkan ya Karena ini aku belanja online Dan aku gak tau yang aku dapet juga kayak apa Jadi aku gak bayar pokoknya Yang akhirnya si courier itu bilang Itu akan dibawa balik Kalau gitu dikirim balik ke salonnya Aku bilang ya go ahead Karena aku udah bayar Gak mungkin aku bayar Dan saat itu juga aku gak di lokasi Terus akhirnya aku udah nunggu sekian lama Sekitar sejam mungkin ya Sekitar sejaman kurang lebih Di Facebook Messenger itu aku dibalas Akhirnya sama Perfect Diary-nya Dan betul kalau misalnya itu tuh ada kesalahan Mungkin dari courier company-nya Yang mengestatementkan Kalau misalnya itu adalah produk COD Padahal Enggak Dia udah confirm juga ke aku Emang bener Aku udah bayar itu Jadi dia urusin Aku gak tau aku harus apa gitu Karena dari couriernya sendiri pun Mereka cuma perantara Aku ngerti sih Kalau mereka juga jadinya ngelemparin lagi Keputusannya Jadi mau gimana gitu kan Jadi akhirnya Aku minta Perfect Diary Untuk konfirmasi ke courier company-nya Kalau misalnya ini tuh aku udah bayar Karena di statusnya Di resinya itu Aku dibilang Aku menolak bayar Jadi paketnya dibalikin gitu Paket itu nyampe H plus 1 Setelah sekian banyak drama Thank you Perfect Diary Untuk responnya Aku tuh udah lost hope gitu loh Kalau misalnya emang gak dibalas sama sekali Dimana-mana Karena dari email Instagram Dan Facebook Messenger Aku cuma dibalas lewat Facebook Messenger aja Untuk email Sebenernya tadi dibalas Tapi udah telat gitu loh Paketnya udah datang duluan Kita langsung aja ke unboxing Semoga Barang-barang yang aku beli ini Worth the money And worth the drama Jadi ini dia Barangnya Gede banget kan Dan ini yang aku maksud tadi guys Jadi disini tuh Ditulisnya tuh Beneran COD Di kardusnya tuh Ada tulisannya Perfect Diary Jadi kita buka aja dari atas Sebelumnya aku udah disinfectan dulu Kardusnya Jadi jangan khawatir guys Nah Ayy aku gak sabar banget Jadi ini dia Isinya Banyak banget kan Jadi emang aku belanja segitu itu Aku beli Dua eyeshadow palette Terus ada satu Yang kayak Single eyeshadow Terus aku beli Highlighter Tapi aku dapet Beberapa bonus Yang kurang lebih sama Dengan harga totalan Yang aku beli Jadi kurang lebih Totalnya tuh Harusnya sekitar 1,6 Tapi aku cuman Bayar Rp. 800 Sekitar segituan Jadi ini dia Barang-barangnya Aku akan langsung mulai aja Unboxing satu dulu Cantik banget Astaga Jadi ini yang pertama Bubble wrapnya Tebel banget sih Tadah Oh my god Cakep banget Gak sih Ya ampun Ini adalah Explorer Explorer eyeshadow palette Fancy carb Jadi carb itu Koi Jadi kalau misalnya Menurut Perfect Diary Si Koi ini Itu melambangkan Asian culture Yang memberikan Good luck aura Jadi kayak China Jadi kayak China banget Koi itu Dan Perfect Diary itu terkenal Karena dia banyak kolaborasi Guys Dan salah satunya Itu adalah Dengan Discovery Jadi ini salah satu Kolaborasinya Perfect Diary dan Discovery Sebenernya ada beberapa lagi Palet yang lain Yang ada Binatang-binatang lainnya Kayak misalnya Anjing Kucing Dan itu emang lucu-lucu banget sih Cuman kalau misalnya aku beli semua Tekor guys Duit aku Jadi aku pilih yang terbarunya Oh my god Ini tuh Ada teksturnya Keren banget gak sih Ini tuh mengkilap-kilap gitu kan Dan ini bertekstur guys 3D gitu loh Cantik banget Kalau misalnya yang Bentuknya yang papis Setelah aku Sama yang kucing itu Dia matanya juga Ada kayak Emang mata-mataan gitu guys Jadi kayak Oh my god I love this packaging Sumpah Aku tuh bener-bener Packagingnya bagus banget Ya ampun Terus ini dia Isinya Dia jadi ada kuasnya juga disini Dan warnanya seperti ini Nanti aku akan swatch Ya ampun cukup banget Lihat deh Disini ada kayak Details-nya gitu Ini tuh bentuknya kayak sisik ikan Kayak cakep banget gak sih Lembut sih kuasnya Kuasnya bagus Gak kelihatan kayak kuas Murahan abal-abal gitu Aku gak sabar coba Aku akan swatch dulu Satu Oke Wow Cakep banget Nah kita unboxing Yang selanjutnya Yaitu Eyeshadow palette juga Tapi kalau yang ini Itu kolaborasi dengan Chinese National Geography Jadi ceritanya Melambangkan Geografinya China Dan aku disini beli yang Fires Fields Jadi dia ada beberapa palette Yang masing-masingnya tuh Warnanya beda-beda juga Dan gambar disini itu Ceritanya adalah Cahaya matahari yang menyinari Kayak si Terra Sharing-nya ini Nah kalau yang ini juga dia Oh my god Lihat deh detailsnya Ini tuh bertekstur gitu Keren banget Dan ini juga ada kayak Sablonannya gitu Terus ini juga tulisannya kayak Di Debos gitu loh Dan semuanya tuh magnet gitu loh Bukanya Tada Tuh dia guys Isinya Aduh cakep banget gak sih Sebenernya Yang terkenal itu Yang merah Yang satu lagi Cuman aku pilih yang ini Karena Aku udah punya guys Kalau pink-pinkan Merah-merah Coklat-coklat Jadi aku mau cari yang beda Dan kebetulan disini Ada warna-warna Yang sangat-sangat Jarang banget Di eyeshadow Yaitu warna hijau Kuning Dan ungu Dan disini tuh Yang bikin aku suka adalah Si yang warna-warna Kayak gini Kayak marmer Gitu loh guys Kayak Keren banget Aduh ya ampun Ngeliat aslinya Jadi kayak Oh my god This is all my money Wen Aku sayang gitu loh Mau menyentuh dia Oh wow Jadi kalau misalnya Kita sentuh dua gitu Yang warnanya yang ini Itu warnanya juga Ada dua disini Ada warna kuning Dan hijau Di dalam Satu kali swatch I'm speechless Cakep banget Sumpah Kita lanjut lagi Ke berikutnya Jadi Aku lanjut ke yang Aku beli dulu ya guys Ini apa ya Aku tuh beli highlighter Ah ini dia Jadi Ini dia Highlighternya Come dengan box Seperti ini Jadi Kenapa aku beli highlighter Disini Karena ketika aku Liat si Di webnya itu Packagingnya itu Bentuknya Bulat Tapi dalamnya tuh Bentuknya bintang Makanya namanya itu Adalah Stardust Diamond Highlighting Powder Dan aku disini Beli yang shade Nomor dua Wow Cakep banget Ya ampun Jadi bentuknya itu Dia Hexano Pentagon Bentuknya Pentagon Dan disini Gold gitu Bener-bener gold Tapi gold yang matte Ini kalo gak salah Aku beli yang nomor dua Itu yang Agak ivory Bukan yang bening Ini disini Ada kacanya Tinggal dikletek aja Dan ini dia guys Isinya Cakep banget kan Ya ampun Kayak aku Aku tuh gak punya Highlighter Khusus gitu loh Jadi aku emang Sengaja Pengen beli highlighter Dan highlighternya ini Cakep Banget Aduh Aku penasaran Akan aku pake Abis ini Tapi kita unboxing dulu aja Semuanya ya guys ya Ada satu lagi Yang aku beli Ini sebenernya cuman kayak Tambahan aja Karena Glitter-glitter dia tuh Cantik-cantik banget Semuanya Dan ini salah satu glitter Yang aku beli Aku cuma beli satu sih Karena aku cuma penasaran Wow Ini dia Cakep banget sih Gila Belum pernah kan liat Eyeshadow warnanya Kayak gini Kayak dia tuh punya Banyak banget pilihannya Dan bahkan ada yang Warna-warni juga Tapi ya ampun Ini packagingnya Can we appreciate The packaging first Jadi bener-bener Kayak kaca gitu loh Liat deh Gak abal-abal banget Packagingnya Sumpah Dan pas dibuka Tada Ini warnanya Biar kalian bisa Liat lebih jelas Jadi kayak Berbagai macam warna Dijadiin satu gitu Cakep banget sih Gila Dan yang aku beli tuh Adalah yang Si R08 Jadi dia punya Banyak banget Actually Kita lanjut ke Freebiesnya Yang dikasih mereka Dan disini Ada satu Case Oh Keren banget Uh Ini adalah Perfect Diary Collection Custom Case Pants Venus Nah ini tuh Dapet karena Aku beli yang Eyeshadow Collector tadi Jadi dia nge-free-in Case-nya Dan case-nya sendiri aja Itu adalah Rp168.000 Sedangkan tadi yang Single Eyeshadow itu Aku cuma beli tuh Rp99.000 gitu Dan langsung free ini Jadi tadi aku baca Kalau misalnya si Palette Eyeshadow ini juga Adalah hasil kolaborasi Dengan Mosaic Artist Yaitu Cherry Service Jadi ini adalah hasil Kolaborasi juga Kolaborasinya tuh Emang banyak banget guys Aku pikir Dia bakal ada Bertekstur juga Sama sebelumnya Tapi ternyata Nggak sih guys Ini tuh muat 6 biji Jadi kalau misalnya Aku beli Single Eyeshadow lagi Disini bisa muat 6 Dan ini Magnet guys Ininya Ini miss aku banget sih Jadi ternyata Si paket ininya Dan juga Eyeshadownya itu Itu adalah Magnet Jadi dia bisa langsung Nempel disini Bahkan case yang kecilnya Juga dilengkapi oleh Magnet Aku jadi tergiur Untuk beli Sisa yang lainnya Supaya bisa Menuhin si Palette ini guys Ya ampun Parah banget Nah terus Aku juga dapet Free Ini Ini adalah Travel set trio Aku belum Lihat banget Isinya tuh Apa-apa aja Tapi aku dapet ini Karena aku mencapai Kalau nggak salah 400 ribu Jadi dapet ini Tadaaa Jadi ada 3 disini Yang pertama itu adalah Makeup removernya Ini makeup removernya guys Aku bukanya Nanti aja Karena aku masih Belum ngabisin Makeup remover juga Dan disini itu Ada foundation Mini-nya dia Ini yang Shade B10 Namanya adalah Supreme Nude Natural Flowers Hydrating Liquid Foundation Gimana bukan? Kayaknya harus Ditusuk jarum dulu Terus Satu lagi Aku dapet Oh ini adalah Kapas Dari mereka Gitu deh Kapasnya ada tempatnya Gitu Dan ini di segel Gitu loh Dan bisa aku bawa Kemana-mana nih Asik banget Aku sayang Bukanya guys Jadi aku langsung Lanjut aja ya Ke produk free Yang aku dapet lagi Nah disini ada Produk terakhir Yang aku dapet Yaitu Tadaaa Ini adalah Weightless Soft Velvet Blue Ring Loose Powder Dan ini adalah Kolaborasinya Dengan Sanrio Yang Gude Tama Jadi ini aja tuh Harganya tuh Udah 300an lebih Kalo gak salah Dan ini free Karena waktu itu Aku belanja Udah di atas 350 gitu Jadi banyak banget Freenya Aku bener-bener ngincar Ini tau gak Dari awal Tapi untungnya Udah dikasih free Su banget Taraaa Oh my god Cakep banget Cakep banget Jadi disini udah ada Kuasnya Dan ini adalah Bedaknya Dan bedaknya itu Aku dikasih yang Shade 03 Kalo gak salah Berarti ini adalah Yang ada Teamnya gitu Dia juga ngeluarin Yang emang translucent Aku mau liat dulu Brushnya Karena ini super Kecil banget Dan ada tempat Ininya gitu guys Oh my god This is so soft Cakep banget Sumpah 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 Luce banget Ini dia Luce powdernya Jadi disini ada Gude tamannya Lucu banget Dan ini Belakangnya kayak gini Aku gak punya Luce powder yang Ada warnanya Jadi aku cuma punya Translucent Jadi pas banget Nah ini pas dibuka Ini ada sponsnya Ini sponsnya guys Dan ini tuh Tebal banget Puffy banget Keliatan kan Gila Ini bener-bener Puffy banget Terus ada Small details Disini X Gude Tama Lucu banget Terus Bentuknya kayak gini Jadi Kalo misalnya Mau di tuh Oh Tinggal dibuka gini guys Jadi dia gak langsung Kena Ke si ininya Kan biasa Kalo misalnya Luce powder itu Kan langsung ditaro gitu kan Sama yang si tempat ininya Jadinya Bedaknya tuh Masih kotor gitu Sedangkan ini tuh Enggak Ini tuh dipisah Jadi kalo misalnya Naruh itunya disini Itunya disini Gitu Bentuknya tuh Kayak mesh gitu loh Ininya Jadi bukan yang Bulet-bulet kayak Pada umumnya Dan ini tuh Kain guys Ternyata ini kain Ini udah agak Belepotan Karena tadi Tergoncang ganjing Jadi itu dia Barang-barang yang Aku beli Dari si Perfect Diary Dan aku akan Langsung mulai Makeup Dengan Makeup-makeup Yang tadi Aku udah dapet Jadi aku udah Gambar alis disini Dan aku udah sedikit Pake lip tint disini Jadi aku tinggal pake Sisa-sisa yang diperlukan Oke guys Jadi sayang sekali Kalo misalnya Si foundation ini tuh Dia Masih ketutup Gini loh Jadi Gak bisa aku buka Gak bisa aku buka Ini aku udah berusaha Buka Tapi aku gak bisa Karena aku gak punya Jarum Jadi kita akan Cobain foundationnya lain kali Kita langsung Masuk aja Ke Eyeshadow Aku akan coba Aku akan coba pake Si eyeshadow yang Si Koi dulu Ini aku penasaran banget sih Dari tadi Dan aku akan langsung pake Si brushnya Pertama aku akan pake Yang warna yang ini dulu Oh dia Powder banget Falloutnya lumayan Terus aku akan pake Yang warna ini Dan aku akan lanjut Ke palette ini Aku akan cobain Si warna yang Ungu ini Pake jari dulu Karena aku penasaran Dengan swatch Warnanya dia Gak gitu nyata Ternyata Oh Oke Kayaknya ini Lebih ke shimmer Gitu Kurang nyata Si Aku akan pake Warna yang ini Aja Dan aku akan pake Warna yang ini Yang gelap Terus Aku akan coba Pake yang warna Yang Si ini Glitter Untuk diatasnya Aku akan coba Pake si Kuasnya dulu Apakah dia Dia bisa ngambil Atau enggak Warnanya Dan ternyata Kurang Karena terlalu bold banget Yang warna Ungu tuanya Tadi aku akan Tone it down Dengan warna Yang tadi lagi Ini bisa buat Lilac Color banget Yang lagi Trend banget Sekarang Warna Ungunya Cantik sih Cuman aku Agak kecewa Dengan warna Yang seperti Ini Karena ternyata Enggak gitu Keluar Aku akan Tambahin Warna kuning Ini Di bawah Aku enggak tau Tema Makeup kali ini Apa Karena aku Basically Cuman Coba-coba Semua warna Yang aku penasaran Oke Aku akan Coba Pake si Eyeshadow Yang kecil Ini Sebagai Popper Warnanya Agak Ijo-ijo Gitu Pigmented Baet Si Ini Glitternya Oh iya Guys Dan Perfect Diary Ini Dia juga Sering Kolaborasi Untuk Fashion Week Jadi Makanya Emang Warna-warna Dia tuh Macem-macem Banget Jadi Aku udah Kayak Artis Fashion Week Belom Oh Aku juga Ada penasaran Sama Si Yang Ini Karena Dia Bentuknya Kayak Carb Gitu Kan Kayak Sisik-sisik Jadi Aku akan Coba Taruh Di bawah Mata Di bagian Sini Jadi Dia lebih Nyata Kalau Misalnya Kita Pakain Tangan Daripada Pakai Kuas Tetap Tapi Cakep Banget Aku Mau Coba Kontur Hidung Aku Pakai Yang Warna Ini Pakai Jari Aja Itu Warnanya Nggak Gitu Medo Kayak Aku bisa Bikin Art Makeup Kayak Ini Karena Warna Ungunya Super Duper Nyala Aku Akan Pakai Lose Powder Jadi Dibuka Dulu Si Ininya Harum Harum Guys Bedak Ternyata Dan Kayak Kalian Bisa Lihat Nggak Sih Bedanya Ini Masih Berminyak Ini Langsung Kayak Velve Velve Gitu Kayak Bagus Banget Buat Nahan Minyak Di Bawah Mata Gini Buat Baking Kayaknya Bagus Bedak Ini Cuman Harus Diratain Lagi Aku Akan Pakai Si Palette Ini Lagi Untuk Blast Dan Aku Mau Pakai Warna Water Lily Yang Ini Aku Baru Sadar Ternyata Nama Namanya Itu Menunjukkan Fancy Carb Yang berhubungan Contohnya Disini Ada Leaping Fish Water Lily Carb Fish Scale Dan Don't Understand Tapi Disini Ada Ripple Bubble Nama-namanya Juga Bagus Gitu Lucu Kayak Warnanya Bagus It's Rosy Pink I like Halus Baet Guys Ininya Bedaknya Eh Bedaknya Halus Banget Brushnya Sumpah Kayak Enak Gitu Dipake Lanjut Aku akan Beralih Ke Highlighter Ini Ini Aku akan Pake Tangan Dulu Aja Aku Akan Coba Di Hidung Aku Gak Pernah Namun Highlighter Yang Bener-bener Blinding Di Aku Ataupun Nyata Bahkan Di Aku Jadi Let's Try Oh Look At That Glow Little Bit On Cheek Bones Cukup Banget Sumpah Sayang Banget Ini Udah Malem Kalo Masih Siang Pake Jalan Keluar Untuk Bibirnya Aku Akan Coba Sikit Warna Eyeshadow Yang Si Merah Ini Karena Aku Penasaran Aja Wana Merah Ini The Final Look Jadi Untuk First Impression Aku Tadi Aku Udah Swatch Dan Emang Warna Yang Paling Bagus Itu Adalah Yang Glitter Glitter Kecuali Yang Tadi Yang Bentuknya Kaya Marmer Karena Ternyata Dia Gak Gitu Nyata Hasilnya Di Mata Cuman Warnanya Aja Cantik Tapi Secara Pigmentasi Aku Mengharapkan Lebih Sama Eyeshadownya Karena Pigmentasinya Beberapa Kurang Dan Emang Pas Begitu Dipake Di Matapun Emang Beberapa Warna Gak Keluar Warnanya Jadi Kayak Bener-bener Harus Pake Eyeshadow Primer Dulu Dan Untuk Teksturnya Si Tepuk Tepuk Dulu Sebelum Dipake Karena Nanti Kalo Engga Fallout Bakal Banyak Terus Produk Yang Paling Aku Suka Dari Si Perfect Diary Ini Malah Si Highlighternya Karena Cakep Banget Dan Packagingnya Aja Bagus Banget Warnanya Juga Nyata Banget Highlighter Nomor Satu Terus Nomor Duanya Si Loof Powder Ini Gila Freebees Malah Jadi Nomor 2 Terbaik Yang Aku Sama Si Produk Dia Bener Bener Bikin Alus Banget Di Kulit Sesuai Dengan Namanya Bener Blur Banget Lihat Kulit Aku Jadi Mulus Banget Keliatannya Tanpa Pori Dan Minyaknya Tuh Ilang Semua Gitu Loh Guys Dan Nomor Tiga Adalah Si Palette Ini Tapi Aku Akui Semua Produk Si Perfect Diary Itu Dalam Segi Packaging Itu The Best Bener Ten 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 Punya Karakter Packaging Jadi Aku Membeli Ini Nggak Nyesel Karena Walaupun Pigmentasinya Kurang Tapi Packaging Itu Super Guys Despite Of Aku Punya Drama Permasalahan COD Itu Payment Issue Itu Aku Suka Sama Perfect Diary Ini Aku Thumbs Up Karena Mereka Adalah Lokal Brand Yang Berhasil Untuk Go International So That's All For Today's Video Hope You Like It Jangan Lupa Pencet Like Dan Kalau Misalnya Kalian Ada Pertanyaan Atau Mau Tanya-tanya Juga So Si Perfect Diary Ini Langsung Comment Aja Di Bawah Dan Bagi Kalian Yang Belum Subscribe Di Subscribe See you On The Next Video Dadah